selamat datang di episode 2 selanjutnya dari selonung oke kali ini gue fanya disini instagramnya taruh dibawah ya bersama kentung bakal nyobain 2 taco yang lagi viral yaitu taco bell dan taco lokal nah disini gue bakal nge-review 2 taco tapi yang disini gue bersama gak cuman ada kentung doang tapi ada padil dan juga ada pepel yang temenin kita jadi sekarang kita langsung aja ke taco bell bye bye guys you in nah tadi kita udah jadi udah abis beli di taco bell sekarang kita mau on the way ke taco lokal let's go to taco lokal nah tadi udah tuh kita selesai belanja di taco lokal nah nanti kita bakal nge-review mana nih ya yang bakal jadi favorit kita masing-masing diantara gue fanya dan juga dan lain-lain dan lain-lain bye guys nah udah nih kita udah beli taco lokal dan juga taco bell nah disini kita bakal ngeliat dari pertama tuh dari apa bungkusannya dulu ya bungkusannya itu kalau misalkan di taco lokal itu mereka menggunakan box dan disini juga aku additionalnya tuh ada ampukatnya sedangkan kalau taco bell itu mereka tuh pake paper bag nah sekarang kita langsung unboxing buka-buka kamu buka sih nah disini dari harga dari taco lokal keseluruhan itu aku dapet aku beli yang additional tortilla sheet nya tortilla sama ada ampukat ini apa kayak saus ampukat saus ampukat itu ini semuanya tuh totalnya Rp 101.000 sedangkan taco bell dengan aku dapet 2 menu yang satu tuh udah combo dan aku udah beli kisedila itu harganya Rp 103.000 eh Rp 132.000 ya ini nih guys ini kisedila cheese nya dari taco bell ini jadi aku tambah Rp 20.000 untuk kisedila ini jadi semuanya kalau di taco bell itu Rp 132.000 ya tadi tadi banyak kebak kebak sih mirip juga perbedaan dari taco lokal dan taco bell disini itu mereka itu kalau misalkan taco bell itu mereka tuh Rp 130.000 tapi udah ada minuman dan juga udah ada pentangnya ayo dah langsung aja kita cobain ya kita cobain yang taco bell dulu kali ya sebelum hancur oke yuk dong cobain dong ih udah ada cheese nya di dalamnya tuh ada selada ya selada, tomat, cheese dan juga kayak ada mayonya gitu nah ini tuh aku pake tortilla cheese eh tortilla nya tuh yang hard gitu bukan yang soft oke ayo langsung siapa ya satu, dua, tiga gini gua salah gue salah nih hahaha kayak memang muntah tuh enggak mokok tau se ekstra cheese nya gitu sauce cheese nya apa apa yang bayanya ini oke cheese coba ya yaaah gimana? kayak jeruk banget aja enak deh, tapi enak loh enak enak nah ini lagi cobain tentang pake cheese tapi tadi menurut lo dengan perasaannya itu worth it gak? dengan perjuangan lo tadi kesana kan lagi rame-rame banget loh menurut lo worth it gak? worth it sih, ini apa yang nonton harus cobain sih kakobel kayak worth it untuk kantri dan kantri nya juga gak lama-lama banget kok jadi kalian bakal dikasih kayak apa? kayak apa namanya tuh? yang geter-geter gitu yang buat manggil udah selesai kayak gitu, jadi kalian tuh bisa nunggu di mobil pun gak apa-apa tapi cuman emang kendalanya kayaknya parkirnya susah nah sekarang kita cobain taco lokal ya nah taco lokal itu kalau misalnya kalian cek di Zomato itu adanya tuh di Darmawangsa tapi sekarang itu udah pindah ke Komopark Mung yang kalau kalian tau itu Komopark Mung itu di Pizza Pizza Please iya biasanya Pizza Please nah di dalemnya itu kayak udah ada ini paprika, tomat dan kayak seperti biasa ya kalau misalkan taco itu pasti ada mayo nya sampai itu makanannya tuh eh kalah, si kalah, si kalah si kalah hmm, enak yang taco lokal eh, buka pakai ini nih ini tuh aku beli juga additional untuk sebelah itu bukan ini tuh alpukat memang kalau misalkan taco itu mereka tuh pasti iya alpukat iya alpukat cobain dong cobain dong biasanya lo jus alpukat kan yang gocenya ini saus alpukat anjay anjay gimana gimana? pakai alpukat terasa ya enak gak? enak gak? enak banget enak alpukat enak kan jis alpukat ya? enak 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 dong? so cool so cool tapi kira-kira menurut lo pakai alpukat ini tetap gak untuk lidah orang Indonesia? enak enak nah sekarang lanjut ya kita juga beli kisadilla-nya eh kisadilla cheese-nya dari Taco Bell coba kita cobain ya nah ini ya guys ini tuh dalemnya cheese terus ada layer tortilla soft tortillanya di di luar jadi diwrapnya tuh dengan soft tortilla gitu oke kita coba ya keep it there iya keep it there ayo satu nyam hmm 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 enak banget enak buat kalian pencinta cheese harus banget wajib banget cobain yang ini ini wah rekomen sih ini harganya sekitar 20-an kalian bisa yang pencinta cheese wajib banget cobain enak banget enak banget enak banget nah menurut gue nih ya dari segi harga menurut gue tuh kayaknya lebih worthitan Taco Bell gak sih? karena Taco Bell itu dia tuh udah combo kombonya itu tuh jadi dalam satu apa satu menu itu udah dapet kentang dan juga minum dan dapet dua dua taco di nama menunya itu aku beli yang dua supreme dua supreme dua supreme taco apa? lupa aku namanya nah terus abis itu kalo misalnya yang Taco Bell itu enaknya itu tuh di shell-nya shell-nya itu tuh dia tuh crunchy gitu dan dagingnya juga lebih asin ya kalo taco taco lokal sorry kalo taco lokal itu enaknya tuh di shell-nya karena dia lebih crunchy dan juga kalo misalkan di taco lokal itu dagingnya itu lebih asin gitu sih misalnya menurut kentung tentang rasanya gimana? gue sih lebih suka taco bell sih kenapa? 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 kita berarti beda di perspektifnya kalo gimana tapi tapi enaknya sih rasanya menurut lo dari.. tapi ini ngomentu taco-nya ya bukan yang side dish-nya nah kalo dari taco taco bell menurut lo kenapa? enaknya tuh apa yang bikin itu tuh jadi enak gitu? pokoknya enakan taco bell lah kalo yang apa tadi? taco lokal kayak ada rasa indian-diannya gitu gak sih? hmm kalo gue lebih suka taco lokal kayak ada rempahnya gitu gak sih? ya ada rempah ya? nah betul banget karena ada rempah itu jadi gue tuh ngerasa kayak spice-nya tuh lebih mungkin karena temanya juga lokal gak sih? spice-nya lebih itu iya gak sih? karena lokal? gatau telepon aja telepon nah kalo dari menurut gue dari segi harga itu lebih worth it-an di taco bell udah pasti lah udah worth it banget lah ya udah kombonya juga tapi kalo segi rasa gue lebih ke taco lokal kalo lo tako bell tako bell udah dia udah menangnya tako bell kalo misalkan di tako bell tako bell itu tempatnya itu mudah banget dicari dan dia tuh juga apa namanya kayak parkirannya tapi sempit ya cuma tempatnya tuh kayak emang di jalanan raya gitu jadi kalian tuh carinya tuh gampang itu tuh ada di daerah mana tuh? tako bell tako bell situ lah di sini setelahnya setelahnya teriban iya sebelah wajiban ya kalo katanya Fadil juga di tako bell tuh kayaknya cakap kata Fadil loh gue kata gue sedangkan kalo di tako lokal kalo di tako lokal itu ada di Kemang dan tempatnya itu di Komopark dan jadinya itu karena di Komopark itu parkirannya gak sempit ya karena ada merch lain maksudnya ada restoran-restoran lain yang ada di Komopark juga jadi parkirannya agak susah jari parkirannya jadi kalo misalkan kalian mau beli tako lokal harus pintar-pintar jari parkir nah jadi kesimpulannya kalo gue lebih prefer di tako lokal karena rasanya menurut gue lebih enak dan luarnya itu lebih crunchy kalo kentung kentung udah intinya dia tako bell tako bell jadi menurut gue ratenya itu dari tako bell itu 8 sedangkan kalo tako lokal itu 8 kalo kentung gua tako lokal 6 lah jadi segitu aja episode selonong kali ini jangan lupa nungguin episode-episode selonong selonong selanjutnya dan jangan lupa like comment and subscribe guys subscribe di account youtube uca 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 lono oke see you guys see you in the next video bye bye bye